assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo teman-teman kawan-kawan sobat dan sedulur cekirimis semua selamat datang kembali suka ngerawuh welcome back to our channel cekirimis channel channel remah-remah keseharian kami jadi acaranya hari ini kita itu mau sedikit sharing mau cerita perihal kucing kita itu kan memelihara kucing tapi itu adalah kucing kampung itu ada dua dan semuanya keduanya laki-laki semua pria kucing kampung pejantan pria pejantan eh pejantan buat siapa ya pokoknya kucing jantan dua-duanya kayak gitu Nah kenapa kucing kampung ya karena kita kan sering berkegiatan di luar sering keluar rumah bahkan sampai sehari sehari semalam bahkan dua hari kalau nginep kayak gitu Nah kalau kucing ras kan kita agak eh apa ya khawatir kalau kita nggak tungguin kayak gitu kalau kita ketinggalin kepikiran terus bukannya kalau kita keluar kerja memikirin pekerjaan tapi mau mikirin kucing di rumah kan enggak etis akhirnya kita memilih kucing kampung tapi tetap kita rawat enggak jauh berbeda dengan kawan-kawan merawat kucing ras Persia mau Anggora atau apapun gitu kucing kampung yang kita tetap pelihara dengan baik dan benar bahkan kita mandikan kita gosok gigi Nah satu hal ini kita mau cerita tentang gosok gigi kucing tapi sebelumnya kami mau cerita kalau kucing kita itu ada dua kita kasih nama satu Marco Nyero nama awalnya sebenarnya Milo Milo Sukunil gitu kan tapi dia lebih bahagia kalau dipanggil konyil karena apa ambiling Wah tengil banget itu anak kecil tapi energinya hiperaktif kayak gitu tengil gitu Nah yang satunya kita kasih nama gareng margareng kayak gitu jadi ada markonil-kunil markonil gareng margareng kayak gitu Nah kenapa kita kasih nama gareng gareng itu kan pincang kan kalau jalan itu udah diri khas di punok kawan ya gareng itu pincang nah itu kucing itu sebenarnya kucing pendatang karena dulu waktu kecil konyil sendirian akhirnya itu ada kucing pendatang yang dia itu pincang sepertinya enggak dicocokin nama kucing-kucing kampung yang lainnya akhirnya kalau ammar konyil nama konyil itu dulu berteman baik kayak itu sering datang ke rumah kayak gitu akhirnya kita kasih umpan kan awalnya itu dia ada kalung ada kalung akhirnya artinya kan kita berpikir ada yang melihara akhirnya makanya kita diemin dulu awal-awal gitu tapi lama-lama sering datang-sering datang kayak itu pulang datang pergi datang pergi kayak itu kok kalungnya hilang nah lama-lama enggak ada yang nyariin yowislah kita pelihara kayak gitu dan dia baik kayak itu cuman agak ya tell me itulah tell me tell me tahu enggak telan mikir ya kita enggak tahu namanya kucing pendatang mungkin dia dulu kawahan di jalanan atau gimana kita enggak pernah tahu apalagi kita tahu dia itu cukup apa giginya itu rompal itu tinggal taring tinggal taring empat satu dua tiga empat atas dua bawah dua tinggal taring tapi bikinnya awalnya itu udah eh apa sih enggak tahu enggak tahu gitu loh orang Jawa bilang itu grieving kayak gitu awal-awal waktu kecil itu beranjak dewasa akhirnya hilang jadi kalau diamunya bukan gigi ketemu gigi tapi kusi ketemu gigi kusi gitu kan taring ketemu taring kayak gitu tapi alhamdulillah sehat dia ada sedikit bodi rasnya juga sih aku rasa itu udah turunan kucing-kucing atas hanya persia kayak gitu tapi enggak tahu turunan keberapa kayak gitu karena kalau dilihat pas musim-musim dingin gitu dia gampang filek gitu itu cerita tentang kucing nah balik lagi kita selain memandikan kucing kita juga menggosok gigi kucing agak aneh ya enggak juga gitu kan nah ceritanya karena ini juga baru kita temukan sebenarnya kita mencoba itu karena jalaran nih penyebabnya itu konyil itu beberapa minggu terakhir itu kalau dipegang pipinya itu selalu marah ngek ngek kayak gitu kita akhirnya usut punya usut kita lihatin kita ini kayaknya ada bermasalah di gigi dan businya gitu nah akhirnya bener bengkak bengkak dikit gitu kan ya namanya anak sakit gigi orang kita manusia sakit gigi aja kayak gitu sempot uring-uringan nah pasti kucing ke seperti itu akhirnya kita cari solusi untuk mencari sikat gigi nah kita ke toko online sekarang kan paling mudah toko online nggak peduli toko online yang biru merah kuning hijau dan yang lagi di masa lain kayak gitu satu itu tetap kita tetap merambah ke toko online untuk mencari sikat gigi dan tarat kita mendapatkan ini beginilah bentuk dan wujud sikat gigi kucing kayak gitu nah ini kita juga akhirnya bercerita tentang sikat gigi kucing jadi sebenarnya sikat gigi kucing itu ada beberapa model yang kita tahu ada dua yang pasti satu seperti sikat gigi manusia kayak gini lebih kecil tapi lebih kecil nah satu ini namanya finger style kayak jari ya gitu oke ini ada brushnya ada sikatnya yang buat gosok gigi kayak gitu ini lembut banget ini lembut kuat tapi lembut ini terus ini ada semacam apa sih ini kayak plastik kondom kayak gitu loh nah ini ini dan ini bisa juga dimasukin jari nah begini ini prakteknya jadi kalau menggosok gigi kucing itu tinggal ini aja masukin masukin ke mulut kucing di sela-sela gigi kayak gitu serak 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 jadi kayak gini dimasukin klub seperti ini depannya paling tangannya cuman gini-gini gitu nah gitu nah ada juga yang sikatnya kecil lembut tapi wujudnya hampir sama dengan sikat gigi manusia kayak gitu tapi kita milih yang ini ya Oke kita mau cerita yang ini jadi kita sudah praktekkan kucing kami itu juga enggak begitu berontak di samping memang dia udah kebiasaan dari kecil dimandiin sama kita ya Nah itu di sikat gigi dikotong gigi kayak gitu enggak begitu berontak ditambah lagi pas ini kita beli dua sorry ini masih bungkusan plastik ya ini masih bungkusan plastik yang satu udah kepakai Oke ditambah lagi kucing yang menjadi lebih cina karena kita menggunakan pasta gigi juga ini petut fish Hai menggunakan pasta gigi juga nah pasta gigi ini rasa dan aromanya juga bermacam-macam cuma kita milih yang beef gitu gitu bis itu apa bis itu daging jadi aromanya itu daging sapi gitu kayak gitu nah itu ini membuat kucing juga aman dan dan akhirnya kalau dijilat-jilat kucing itu judul dia malah enggak papa kerasan kayak gitu gitu nah dan ini Oh ya tadi selain buat kucing juga bisa buat anjing ya jadi yang bergagi empat yang kita pelihara punya gigi kayak gitu kalau ayam jangan jangan pakai pasta gigi manusia dan eh ini ini wujudnya hampir mirip dengan pasta gigi manusia gitu yang hodol apa itu pepsode eh boleh dipen merek sih ya pokoknya itu ya oke ya pepsoden ciptaden atau apapun itu pokoknya kita sebut merek yagi tadi ada yang ketawa masalahnya eh nah ini juga ada mereknya pet pet toothpaste eh apa ini mereknya apa ini ya enggak tahu nih mereknya apa ini uruh Cina ini punya toothpaste ya pasta gigi pet pet itu apa binatang-binatang itu peliharaan kayak gitu nah ini wujudnya kayak gini oke nah oke langsung ini kemasannya juga sama ini kita buka oke nah aroma dan baunya aroma dan bau aroma tuh ya bau itu tadi beef beef ada kayak stroberi apa vanila itu ya Oh iya daging tapi ada aroma stroberi atau vanila itu jadi bukan biar apa 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 p kucing orang mabu mungkin kayak gitu nah ini tuh kayak cinti nah nah nolor nih ini kita pencet kelihatan gak coba kita pencet ya kita pencet coba di-zoom kalau bisa deh nolor ini Oh ini Oh ini Hai Oke tidak nah cukup seperti itu tadi nanti tinggal di Hai oleh sini ke ini Hai ke langsung kita praktekin aja kali ya biar ini dibersihin kesikatnya itu nanti pas kunyel juga ada juga nggak apa-apa Oke ini langsung kita praktekkan ya ini pastanya tadi sudah kita pencet tapi dikit aja karena ini cuma buat kita praktek saja Hai ke set nah begini tidur Hai terlihat nah ngomong ya gitu nah yurau wadulangi biar kelihatan ngomong 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 langsung kita praktekkan ya ini ini pastanya kita pencet kayak gini pasta giginya langsung ke sikapnya aduh anggel seks seks agak susah nah ini ini sudah keluar oke langsung shoot nah tuh wujudnya persis seperti ini manusia ini nggak jatuh nih dia gel kayak gini ini ini nggak jatuh nah tetap langsung nanyap nggak jatuh eh ini langsung kita tutup pun tak masalah oke Hai seperti itu Hai yang langsung kita masukkan ke gigi kucingnya nanti ini namanya kunyil kerjaannya berantai makanya hidung sama matanya itu hidungnya kebeler cakar antara matanya agak bengak agak benjol bengak itu kunyil mar kunyil hidungannya nuruti gak dapet terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia penampakan gareng yang dulunya kakinya pincang itu tapi sekarang sudah baik dan bagus itu juga usia berapa gitu gak lama sih langsung sama kunyil itu juga ditemani terus sedikit dia belajar sedikit demi sedikit akhirnya dia tau-tau langsung bisa lari itu sudah gak pincang lagi ini namanya gareng ini oke sebentar ya ini gareng ini ini maru gareng ini ini gareng ini ini giginya gareng giginya nah itu rumpal ini giginya gareng nah kan udah gak punya gigi tuh yang depan tuh yang depan tuh udah gak ada giginya tuh itu tinggal siung saja taring saja nah itu kosong tinggal satu nih ini satu aja kecil banget kayak gitu ini gareng ini tapi tetap kita juga sikat giginya kita kosok gigi ini kalau sudah habis makan kebiasaan dia naik di atas kasur ada bantal langsung buat bubuk dia dia merasa homey disini jadi dia nyaman kayak gitu diajakin bercanda juga kadang-kadang mau udah ngantuk dia itu tuh ngelirik dia ngelirik oke yaudah dia kalau tidur kalau tidur biasanya begini ngeloni tembok ngeloni tembok nah gak usah ngelirik dikasih video nah kayak gitu kalau tidur tuh kebiasanya dari pagi itu biasanya gareng kalau tidur itu kayak gitu udah kayak manusia kayak gitu nah ini dia ngelirik tau dia kalau di ambil gambarnya di videonya senyum ketawa baik teman-teman kawan-kawan kawan-kawan sedulur kabeh sedulur semua itu tadi aktivitas kami remah-remah keseharian di CK Remix yang kita unggah kali ini videonya yaitu perihal menggosok gigi kucing dan cerita seputar seputar kunyil serta gareng itu itu tadi sudah kita laksanakan terima kasih atas kunjungan dan perhatiannya ini pastanya pastanya ini pasta pasta kucing pasta kucing dan ini sikatnya sikatnya sikat kucing oke jangan lupa subscribe like comment dan juga share video dan channel kami terima kasih sampai jumpa di video-video kami selanjutnya thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye